Terima kasih. Terima kasih. Kita akan mengenal dulu tentang titik stasional. Coba kita perhatikan gambar yang tampil di layar ini. Pada gambar ini, terdapat fungsi Y sama dengan fx. Ini ya, kurva fungsi Y sama dengan fx. Kemudian, di sini ada empat buah titik, x1, x2, x3, dan x4. Di mana fungsi Y sama dengan fx itu mencapai optimal lokal atau maksimum atau minimum lokal di keempat titik ini. Oke ya, jadi keempat titik ini kita sebut sebagai titik ekstrim lokal. Di mana di titik ini fungsi F mencapai maksimum atau minimum lokal. Nah, sekarang perhatikan bahwa garis singgung dari kurva Y sama dengan fx di titik ekstrim. Nah, itu digambarkan oleh garis ini. Garis pgs1 namanya. Kemudian, garis singgung kurva Y di titik x2 kita namakan pgs2. Garis singgung kurva Y di titik x3 kita namakan pgs3. Dan, garis singgung kurva Y di titik x4 kita namakan pgs4. Seperti itu ya. Nah, perhatikan bahwa keempat garis singgung ini adalah garis horizontal. Garis horizontal berarti Y sama dengan C. Untuk C, suatu konstanta. Garisnya konstant. Artinya apa? Gradien garisnya berarti 0. Karena konstant, ya kan? Kemiringannya 0. M-nya 0. Atau, turunan pertamanya 0. Gitu ya. Turunan pertamanya 0 di titik-titik ini. Nah, titik-titik yang memenuhi f aksen sama dengan 0, itulah kita sebut sebagai titik stasional. Gitu ya. Jadi, di titik ini, karena ini konstant, f aksen dari x1 itu sama dengan 0. F aksen dari x3 itu sama dengan 0. Dan seterusnya ya. Ini f aksen dari x2 itu sama dengan 0. Dan f aksen dari x4 juga sama dengan 0. Titik-titik yang memenuhi ini disebut sebagai titik stasional atau titik kritis. Titik stasional ini yang menjadi calon dari titik-titik ekstrim. Nantinya ya. Oke, sekarang kita punya sifat. Nah, kita bisa menentukan titik maksimum dan minimum berdasarkan sifat ini. Misalkan, f adalah fungsi bernilai real yang continue memiliki turunan pertama dan kedua pada interval i. Maka berlaku sifat ini. Jadi, jika f aksennya sama dengan 0, turunan pertamanya 0, dan turunan keduanya positif, maka titik x, fx itu disebut sebagai titik minimum fungsi. Gitu ya. Yang kedua, Jika f aksen x-nya sama dengan 0, dan turunan keduanya negatif, maka titik x, fx itu disebut sebagai titik maksimum. Nah, kita bisa memanfaatkan sifat ini ya untuk menentukan titik maksimum dan minimum. Kita lihat contohnya. Tentukanlah titik ekstrim lokal dari fungsi fx sama dengan x kuadrat min 4x plus 3. Oke. Langkah pertama, kita harus cari titik stasionernya sebagai calon dari titik ekstrim. Titik stasioner berarti f diturunkan sekali. Kita cari f aksen. Turunan dari fungsi f adalah 2x min 4. Oke. 2x min 4 itu sama dengan 0 ya. Karena f aksennya sama dengan 0. Artinya, 2x sama dengan 4. X-nya sama dengan 2. Kita peroleh x-nya sama dengan 2. Oke. Ketika x sama dengan 2, y-nya berapa? Y-nya adalah ini ya, f2. Substitusi kepersamaan f diperoleh y-nya minus 1. Jadi, titik stasionernya adalah titik 2, minus 1, titik B. Nah. Ini kan menjadi calon titik ekstrim. Kita mau tahu titik maksimum atau minimum. Kita perlu periksa turunan keduanya. Jadi, f diturunkan sekali lagi. Turunan dari f aksen adalah turunan dari 2x min 4, yaitu 2. 2 nilainya selalu positif. Untuk setiap x. Berarti, f aksen, f double aksen, turunan kedua di titik 2 juga positif. Itu ya. Nah, karena f aksen sama dengan 0. Ini. Dan f aksen-aksen positif, artinya titik 2, minus 1 adalah titik minimum bagi fungsi f. Kita bisa menggunakan sifat yang tadi ya. Oke. Kita lihat contoh berikutnya. Sekarang tentukan titik ekstrim lokal dari fungsi fx sama dengan x pangkat 4, dikurangi 4x. Oke. Langkah pertama, kita cari titik stasionernya. Berarti, f diturunkan 1 kali. Kita dapatkan f aksen. Kemudian, f aksen itu sama dengan 0. Sehingga diperoleh, x-nya sama dengan 1. Oke. Ketika x sama dengan 1, y-nya berapa? Substitusi ke sini. X-nya 1, berarti 1 pangkat 4. Dikurangi 4, minus 3 ya. Jadi, titik stasionernya adalah 1, minus 3. Kita mau periksa titik stasioner ini, maksimum atau minimum? Kita cari turunan keduanya. Turunan keduanya adalah turunan dari f aksen. Ini diturunkan menjadi 12x kuadrat. Karena x kuadrat selalu positif, artinya, f double aksen, turunan keduanya, juga selalu positif. Artinya, di titik 1, x sama dengan 1, turunan keduanya, juga selalu positif. Sehingga, titik stasioner 1, minus 3, ini adalah titik minimum. Oke, gitu ya. Baiklah, mudah-mudahan bisa dipahami materi tentang nilai maksimum dan minimum ini. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.